Kita semua mesti siap cipta, jangan pernah takut cipta, ini banyak ini ibu-ibu, bapak-bapak takut, orang yang cuma ceramah tidak menamalkan, itu namanya Bustad Calu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Ahmadillah wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'amu wa mawawal. Saya sudah tahu kenapa hati saya tak tenang, hati bukan punya kita, walaupun ada dalam diri kita. Tanah punya kita, walaupun di luar diri kita. Dari mana kita tahu tanah itu punya kita? Tengok aja surat SJM. Cek nanti ke BPN. Dia di luar, mobil punya kita, walaupun dia di luar diri kita. Dari mana kita tahu, SJM, KBP kami, nama kita. Tapi hati bukan punya kita. Punya siapa? Punya Allah. Makanya kadang kita lihat ada orang, hatinya sempit, yang menyempitkan dan yang melapahkan hati Allah tanda. Ketemu saya dengan ulama tua dari Sulawesi. Bapak ibu masih ingat dulu selalu tampil di detik ini. Buruta uang al-hiyaki. Masih ibu, umurnya 90 sekian tahun. Saya tanya, buruta, apa amalannya supaya hati kita tenang? Banyak-banyak ketahuan. Kalau kau masih bisa ketahuan, tapi masih ibu. Apa fikirnya yang buruta? Banyak-banyak baca alam nasyrah. Kebetulan memang itulah ayat yang selalu saya baca kalau hati saya sedang sempit. Alam nasyrah laka sodrak. Wa wada'na anka wizrah. Al-dazi anqadah zahrak. Warafa'na laka zikrak. Alam nasyrah laka sodrak. Apakah belum pulang-pulang tindadaan? Warafa'na laka zikrak. Al-dazi anqadah zahrak. Kami angkat beban yang membebani pundakmu. Kami angkat namamu. Dan kalau ada kesulitan, fa'idna ma'al-musri kusrak. Buat kali dikulang. Ibn-na ma'al-musri kusrak. Fa'idna param dan pansok. Kalau kau sudah selesai dari satu aktivitas, berpindah ke aktivitas berikutnya. Di malam, di Balikpapan. Selesai Balikpapan, pindah ke berikutnya. Perjumpaan dengan persatuan saudara-saudara kita, komunitas masyarakat panjang di rumah hajar. Selesai, kita bertemu di rumah ibu rupanya. Selesai dari sini, kita akan pergi ke marah. Ini maka disini tidak terlalu lama nih Karena bayangkan saya sudah di marah Ini yang ada disini Ini jasadnya Ruhnya sudah menyelam Setelah kita mulai Ini yang pertama tentang hidup Yang kedua setelah kita sadar Jadi abduh sonat Saya yakin Saya yakin bahwa hidup saya Ini sudah bersangka Kalau saya meninggalnya di Jakarta Kuburan saya mesti Kalau kebetulan saya Masihnya di Medan Bawa jenazah saya dekat alam Kalau kebetulan saya meninggalnya Di luar Medan dan di luar Jakarta Kuburkanlah di pemakaman Umum terdekat Kita semua mesti siap Jangan pernah takut cinta Ini banyak ini ibu-ibu Bapak-bapak takut Yang perlu kita siapkan itu adalah Bokal setelah Allah Bukan main Sampai polisi Arab Selalu di memeriksa kopor Bukan Dicuri gak ada ganja Begitu dibuka Rupanya daun salam Dalam rendah Sangka menelutupkan ganja Heroin Moskip terpotekan Bukan main bekal Sampai mumpung pecah minyak Kayu putih Ibu-ibu dibawa Padahal toko Indonesia Begitu banyak dimangkar Madinan Tapi jika ditanya Apa bekalmu waji Ya keserah yang diatasan Hidup ini adalah bekal Yang akan dibawa Men Abdul Somad Kalau sholat Pahalanya cuma Diri saya Saya Nah mau saya Itu sih Tapi ada orang yang Sekali beribadah Amalnya 200 ribu Oh Itu kan sholat Diri musik Haram Pak Ustaz Diri jenabawi Pak Ustaz Tidak Sekali beribadah Dapat pahala 200 ribu Kali bumbang Siapa itu ASN Pemkar Berapa Iya Iya Karena kalau dia Buat dosa Segitu juga Jadi kalau mau Dapat pahala Berlipah Maka jadilah BMS Kenapa? Karena dia mengurus Orang banyak Kalau dia mudahkan Urusan orang satu Kampang Dimudahkan Kepulah urusannya Dibadah maksudnya Tapi kalau dia Kesulit Maka Sakratul mautnya Bisa 6 bulan Bisa dibuka Atap Bermati Sudah Rakyat Kepulah Jadi jangan kita sangka Yang namanya Ibadah itu Sholat Kuasa Zikir Sholawat Baca Quran Ada ibadah yang luar biasa Apa dia? Masuk kantor Dari jam 8 Sampai jam 4 Sore Ibadah Nanti jangan gara-gara ini Nanti ibu Bapak SN Pulang-pulang jam 8 malam Maksud ditanya sama istri Apa kok jam 8 pulang? Ibadah Padahal Dibuang kopi Main satu Melayani orang banyak Itu juga ibadah Pak Memudahkan urusan orang Ke ibadah Makanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Nabi tidak ada tanda tangan Karena dia buta buruk Maka surat-suratnya itu Distemper Stempernya itu Diletakkan di bujuk Cicin Di beliti Tulisannya Muhammad Rasulullah Surat Nabi sampai ada hari ini Sampai ada musim Surat dia untuk Heraklius Surat dia pun untuk Mukhopis Surat dia pun untuk Kisra Masih disipu Dertulis disipu Muhammad Rasulullah Nanti itu tidak Bersulit Atau ada surat kamu Biasanya Maka ibu-ibu Kepala Dinas Buatlah Stemper Niki Kepala Dinas Kepala Dinas Selamat Itu semua orang Tahu Alhamdulillah Pak Ustaz Bapak Wali Kota Kami rajin Solat Tuhan Gubernur kami Rajin Baca Quran Rajin Maulib Rajin Kejasinan Itu bukan Amal Pejabat Itu Amal Anak SD Anak SD Pun pandai Baca Yasi Di tempat saya Anak SD pun Hapal Jus Amal Jus 30 Tapi ada Satu amal Yang hanya bisa dilakukan Malah orang yang punya Jabatan Apa itu Membangun Masjid Di setiap Kejamaat Membangun Islamic Center Membangun Sekolah Takfiz Quran Mengirim Mahasiswa Dalas Barkayu Salam Alhamdulillah Mahasiswa kita Tahu ini Kita kirim Dalas Barkayu Nanti pulang Kita membangun Kau Padat Berapa orang Pak Lima Mantap Mendengar Berita Sakit Kenapa Saya Membalaskan Sakit Hati Saya Karena Saya Dulu Kuliah Di Mesir Tidak Diantar Pulang Tidak Dijeput Macam Tiba-tiba Adik-adik Saya Diantar Ke Airport Dilepas Dipakaikan Jas Kurangnya Disambut Dibangunkan Pesantren Sakit Hati Saya Di dalam Maka Di setiap Kalupaten Saya Ceramah Kalau Ada Kota Gubernur Saya Ceramah Supaya Adik-adik Saya Tidak Mengalami Susah Seperti Saya Kira-kira Sakit Adik Seperti Ini Bagus Tidak Maka Apa Selama Kita Punya Jabatan Itu Yang Kita Kuat Yang Kita Lakukan Alhamdulillah Selama Saya Punya Jadi Kepala Dinas Alhamdulillah Pak Ustaz Pos-posan Sudah 100 Tinggal Selama Saya Punya Jabatan Alhamdulillah Mobil Sudah Tiga Tinggal Tapi Kalau Sempat Buat Rumah Takhtis Quran Malam Malam Anak Baca Yasir Dari Matip Ke Isya Anak Anak Baca Alim Batak Sore Sore Jum'an Emak Baca Yasir Itulah Yang Melakukan Kubur Menjauh Bukan Pandangan Sejauh Matam Matam Sudah Masuk Sudah Sebelum Hari Kiamat Kenapa Karena Kuburnya Salah Saku Dari Taman Taman Surga Ini Jangan Ustaz Cuman Ceramah Aja Orang Yang Cuman Maka Saya Mengamalkan Sejauh Almarhumah Saya Meninggal Sampai Hari Ini Sudah Dua Tahun Maret 2021 Maret 2019 Saya Buatlah Program Bagi-bagi Sembaku Dan Rehab Rumah Saya Posting Asal Masalnya Duit Saya Pribadi Sendiri Ya Maaf Yang Mau Kontribusi Sudah Saya Katakan Untuk Apa Pertama Untuk Menghilangkan Sakit Hati Di Dalam Yang Kedua Adalah Supaya Amal Ini Tetap Mengadir Yang Ketiga Supaya Kalau Saya Pas Ceramah Saya Yakin Karena Kalau Ceramah Tidak Tidak Amal Terasa Dia Hanya Menjung Lidah Saya Mental Menendam Dia Dalam Terasa Alhamdulillah Jadi Saya Sekali Sekali Datang Ada Tim Yang Melaksanakannya Sekali Sekali Saya Datang Saya Bawa Mobil Kerobah Bawa Peras Lalu Disunti Misalnya Matip Lihatlah Tentang Awalnya Misalnya Dia Senang Nyesir Padahal Itu Video Dibagikan Kepada Jamaah Ada Orang Susah Yang Distrik Tak Masuk Sejak Alam Ini Terkembang Belum Terang Rumah Kami Alhamdulillah Sejak Terang Berderang Lagi Kau Suman Ada Yang Kita Khawatirkan Dulu Waktu Rumah Dia Bercaya Sin Setelah Terang Datang Drama Korea Makanya Tidak Selamanya Positif Oleh Selam Itu Mesti Ada Pengajian Pengajian Kalau Tidak Dulu Ketika Perasnya Susah Dia Kuasa Senin Kamis Setelah Perasnya Lancar Nonton Dia Makin Busuk Dulu Ketika Belum Ada Duit Handphone Jadul Hanya Cukup Untuk SMS S Setelah Duitnya Banyak Beropak Isinya Menjadi Instagram Terlambat Pengajian Kenapa Buat TikTok Tiga Beraud News Dot Media Online Selalu Membangun Lewat Berita Informasi Terpercaya News Dot Media Online Tiga 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 Terima kasih telah menonton!